Oke, jadi sekitar 2 minggu lalu, gue sempat liburan ke Bali ya dan terpaksa pake hape barunya Poco, yaitu C40. Kenapa terpaksa? Dan apakah gue betah pakenya? Yuk, gue share pengalaman gue pake hape ini. Jadi, sebagian dari kalian pasti tau ya, kalo hape internasional itu gak bisa dipake kalo IMEI-nya belum diregistrasi. Salah satu cara buat registrasinya itu dengan bayar pajak. Sedangkan gue berasa agak sayang, karena iPhone yang gue pake sekarang ini bakal digantikan 14 series yang sebentar lagi bakal dirilis. Untungnya, di saat bersamaan ada Poco C40 ini buatan Indonesia yang menemani gue selama di Bali. Dan impresi awal gue pake hape ini, wah, agak jomplang ya dari pake hape belasan juta ke hape satu jutaan. Tapi tenang, di review ini gue bakal memposisikan diri sebagai pengguna hape sejutaan ya. Bukan sebagai pengguna hape belasan juta yang komplain sana-sini pake hape sejutaan. Oh iya, satu lagi, gue gak bakal banyak ngomongin spek ya. Murni pengalaman gue pake hape ini selama di Bali dan beberapa hari di Singapura. Kita mulai dari desainnya, yang jelas cukup menarik perhatian dengan warna kuningnya. Material belakangnya pun ada kesan menyerupai kulit, tapi ini dari plastik ya. Kelebihannya, anti-sidik jari. Kecuali di bagian modul kameranya yang cukup mengkilap. Dan di dalam modul kameranya itu sendiri, kalau kalian lihat ada bulat di tengah, adalah fingerprint reader, yang jujur posisinya buat gue agak terlalu di atas ya. Tapi itu buat tangan gue loh, mungkin bisa beda buat tiap orang. Cuman buat unlocknya sih cukup responsif kok, walaupun bukan yang secepat kilat juga. Lanjut ke bagian depan yang punya layar cukup gede, 6,71 inch LCD HD+, dengan bezel yang berasa tebal ya, apalagi bagian dagu. Cuman buat gue pribadi gak ada masalah, yang penting layarnya luas dan buat nonton puas. Terus untuk tingkat kecerahan layar di luar ruangan, menurut gue agak kurang ya. Tapi samar-sama masih keliatan kok, kalian bisa lihat nih saat gue pake maps. Cuman kalau ditutupin dikit pake tangan, masih lumayan keliatan, jadi aman. Oh iya, hape ini masih punya headphone jack dong. Tapi sayangnya gak ada AR Blaster ya. Cuman yang cukup menarik disini adalah udah USB Type-C. Karena setau gue, kebanyakan hape-hape di harga segini masih pake micro USB, yang udah jarang banget dipake. Untuk performa sebenernya gue gak terlalu tes banyak ya. Paling untuk AnTuTu-nya gue sempet jalanin nih, dapet skor 1.260.000... Eh, maaf guys, 120.000-an aja. Ingat ya, ini hape 1 jutaan. Kalau skor AnTuTu-nya 1 jutaan juga sih, bakal rame dunia persilatan nih. Skor ini juga udah termaksud tinggi kok untuk entry level. Jadi jangan sedih kawan. Chipsetnya cukup asing nih, dengan nama GLQ-JR510, dengan fabrikan 11nm. Jadi GLQ ini adalah gabungan dari beberapa perusahaan, yang salah satunya ada Qualcomm di sana. Menurut gue sih ini bagus ya, jadi yang bikin chipset ini gak cuma itu-itu doang, sehingga persaingannya juga makin sehat. Untuk gaming sebenernya gue gak terlalu banyak tes ya, yang jelas kalian jangan terlalu banyak berharap bakal mulus main game-game berat. Tapi yang jelas, main game menengah ke bawah dan dengan settingan yang tepat masih enak dimainin kok. Misalnya nih, gue main Mobile Legends dengan refresh rate tinggi, grafik sedang, masih nyaman dimainin, walaupun ada beberapa lag dikit. Suhunya pun juga terjaga ya, pas gue cek di 37 derajat. Masa ini gimana, bang? 6000 mAh, yang gak habis-habis dipakenya. Selama di Bali, hape ini sering gue pake buat tethering ke beberapa hape lain, terus nonton Youtube buat jinakin si dede pas lagi makan. Map sama sedikit foto dan video yang ternyata bisa tahan seharian lebih. Bahkan untuk pemakaian normal bisa 2 harian sih, gokil. Eh, kita ke kameranya yuk. Yang menurut gue tergolong bagus. Biasanya hape-hape entry level gambarnya bakal lebih pucet gitu ya, tapi hape ini lumayan ada warna. Untuk stabilisasinya, walaupun berasa gempa, tapi ini masih gempa yang terkendali. Karena masih ada hape-hape lain yang bener-bener sampe gak nyaman buat dilihat. Untuk kamera depannya sih sama ya, tergolong oke buat gue. Sekian lagi, inget, ini standar hape 1 jutaan. Oh iya, resolusi video di hape ini mentok di 1080p 30fps untuk kamera depan dan belakang. Untuk foto-fotonya lumayan juga kok. Cuma mungkin lebih buat menangkap momen aja ya, kalau mau yang cakep-cakepan gitu, agak susah sih di hape sejutaan. Cuma mungkin bakal kebantu kalau cahayanya cukup nih, baru hasilnya bisa mendingan. Lanjut ke pertanyaan klasik dari para netizen nih. Iklannya gimana bang? Masih mau ditanya? Hape yang 5 jutaan aja ada iklannya, gimana yang 1 jutaan? Tapi buat gue sendiri, gak ada masalah sih ya sama iklannya. Tuh, nongolnya juga di tempat-tempat yang masih wajar kok, kayak misalnya pas habis kelar install aplikasi. Kecuali kalau kalian lagi di tengah-tengah main game atau lagi pake kamera buat foto video, terus keluar pop-up iklan, nah itu baru boleh komplain. Sisanya hape ini hape FG, udah dual SIM dan bisa tambah memori, terus IP52, dan tadi ada headphone jacknya ya. Untuk warna dia ada 3 ya, hitam hijau sama kuning, dengan 2 varian, 332GB seharga 1,5 juta, sama 464GB seharga 1,7. Kalau bisa, kalian ambil yang 464 aja ya, lebih gede RAM dan storage-nya, cuma nambah 200 ribu aja. Tapi kalau bener-bener mepet dan nanya, 332GB juga oke kok, masalah storage bisa nambah memori eksternal ntar. Jadi, untuk menjawab pertanyaan awal, apakah betah pakenya bang? Bakal bohong banget ya kalau gue bilang betah, tentunya enggak untuk kebutuhan gue pribadi. Tapi, dengerin nih, ini bukan hape yang jelek di harga 1 jutaan loh. Justru menurut gue sangat worth it. Baterainya badak, layarnya luas, kameranya juga oke. Dan yang gue demen sih udah USB Type-C ya. Kira-kira ada brand lain yang sejajar dengan hape ini nggak ya? Coba bantu bisikin gue di komen ya.